bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan hari ini kita masih tentang pengantar ini adalah kalau kita tadi mengatasi pengantar sistem penyelidikan informasi yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas pengantar dari apa itu sistem informasi baik teman-teman mari kita awali dengan bacaan khas malah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya selalu saksikan untuk mengatasi pengantar sistem informasi baik sistem informasi ya jadi sejak permulaan peradaban peradaban atau perkembangan zaman pada realitasnya sistem informasi orang itu bergantung pada sistem informasi untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain dengan menggunakan berbagai jenis instrumen alat atau hardware dan juga perintah dan pemprosesannya prosesnya adalah sesuai dengan informasi yang ada di dalam software saluran komunikasi atau jaringan jaringan atau network dan data yang disimpan dari sumber berbeda dan daya dan lain-lain selanjutnya apa sih itu sistem informasi kita mungkin akan bagi-bagi di selanjutnya ini apa itu definisi atau pengertian dengan sistem informasi jadi sistem informasi ini merupakan suatu komunikasi yang teratur dari orang-orang atau bisa sejaman ini adalah brainware atau teman-teman teknisi dan juga ada software jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan mengubah dan menyebarukan informasi dalam sebuah organisasi sistem informasi ini adalah suatu kesatuan data olahan yang berigrasi dan saling mengungkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar suara maupun tulisan dan jadi informasi ini juga bisa dikatakan adalah sekumpulan komponen sekumpulan komponen yang berbentuk yang berbentuk sistem yang memiliki terkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang terkaitan maaf kalau bisa disimpulkan jadi tadi adalah sekumpulan informasi itu adalah kombinasi antara brainware atau orang rumah manusia dengan hardware hardware atau perangkat kelas terus software atau perangkat rumah dan juga network communication atau jaringan dan juga serta tentunya adalah sumber daya data data-data yang bergantung yang ditumpulkan terus yang diubah dan juga tentunya selanjutnya menyebarkan informasi semua itu terlaku dalam sebuah organisasi yang dinamakan sistem informasi selanjutnya kita harus sudah paham apa itu informasi tadi ya perkembangannya ya jadi perkembangan sistem informasi Perkembangan informasi melalui alat pengolahan data dari sejak zaman purga atau zaman dahulu sampai saat ini bisa digolongan ke dalam empat golongan besar. Yang pertama adalah golongan peralatan manual, yang kedua peralatan mekanik, yang ketiga mekanik elektronik, dan yang keempat adalah peralatan elektronik. Nah yang pertama yaitu manual, yang manual itu apa sih? Yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor yang penting dalam pemadannya atau alat itu adalah menggunakan tenaga tangan manusia, jadi ini manual, langsung dengan tenaga manusia atau tangan manusia. Yang kedua adalah peralatan mekanik, jadi peralatan mekanik ini berkembang, jadi peralatan mekanik ini sudah berperlukan mekanik yang digerakkan dengan secara manual. Yang ketiga yaitu peralatan elektronik, peralatan mekanik ini berkembang secara otomatis oleh motor elektrik atau mesin. Selanjutnya yang terakhir saat ini yaitu peralatan mekanik ini berkembang secara elektronik, persisten dengan mesin. Jadi manusia sekitar tengah tinggal, sekarang tinggal ngetik apa, kode apa, bahkan hanya tinggal klik tombol sesuatu untuk bisa bekerja. Nah ini adalah gambaran, karena karena keanekaragaan membutuhkan akan suatu informasi oleh pengguna informasi itu, untuk itu sistem kerja informasi ini diperlukan suatu klasifikasi alur informasi. Satunya sistem informasi dari kita awal-awal dulu, yaitu kita menggunakan telepon atau telepon, telepon perumahan. Nah selanjutnya ini ada gambaran, jadi lalu sistem informasi, ini kita bisa lihat ya dari gambar ini, bahasanya sistem informasi itu informasi, yang pertama adalah adanya masukan. Jadi ada masukan, terus ada prosesan, penggunaan, dan juga atau keluaran atau berikutnya. Ya, jadi dinamakan sistem informasi itu ketika ada masukan atau input informasi, ketika itu hanya informasi, namun tanpa dikudanya anggur, atau hanya dia tanpa proses, tanpa dinamakan nanti pengeluaran, itu belum sama sebuah informasi atau sistem informasi. Nah, disini juga pemprosesan, selain pemprosesan atau pengolahan ini, sebenarnya sistem informasi itu bisa disimpan bagi set. Nah, kita lanjutkan ke, nah sistem informasi dalam dunia bisnis. Nah, saat ini memang yang paling terlihat itu selain di dunia pendidikan, atau di sekitar hal-hal, juga sebalik masih digunakan di banyak hal. Namun seharusnya, paling sejak era COVID-19 ini, yang paling terkena adalah, atau hal yang kita temui di dunia relata itu ada sistem informasi dalam dunia bisnis. Nah, disini maka banyak sekali sekarang ini, ya, tadi di dunia relata itu, bahkan perkulian itu banyak, yang dinamakan kemungkinan teknologi dan bisnis, ini juga banyak, produk-produk, produk-produk, bisnis, digital, jenis mental, digital, terus marketplace, digital marketing, dan lain sebagainya. Nah, sistem informasi berbasis komputer dalam teknologi informasi, ini mensalakan instrumen-instrumen yang pertama. Jadi, tadi sudah kita bahasnya, biasanya lebih detail dalam dalam informasi itu ada beberapa instrumen. Yang pertama adalah teknologi hardware komputer, jadi, atau perangkat keras, misal mungkin ya adanya personal komputer, ada main board, keyboard, terus kamera, dan lain sebagainya yang harus kita bahkan ada smartphone. Selanjutnya adalah teknologi software. Software itu adalah sistem, ada operasinya, ada aplikasinya, dan sebagainya. Yang ketiga itu teknologi jaringan telekomunikasi, dengan network telekomunikasi, ini adalah sebagai sana, jadi kemudian adanya hardware software, utuh yang dinamakan jaringan, jadi, seantainya tanpa jaringan, atau bisa dikatakan internet, ya, ini yang tidak bisa atau bekerja. Yang terakhir adalah teknologi manajemen sumber daya. Data, data, data inti, data awal. Nah, bidang sistem informasi, ini melintasi banyak teknologi kompleks. Nah, konsep keperlakuan ini yang abstrakkan aplikasi, khusus dalam bidang bisnis, 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 atau non-bisnis, dan sebagainya. Dan ada tiga peran utama dari sistem informasi dalam bisnisnya. Kita contohkan bisnisnya, cuman, seperti contohnya nanti banyak, ya, selain bisnis, ada di pendidikan, ada di keamanan sebuah negara, dan ada di dunia-dunia perusahaan, dan sebagainya. Biasanya kan, kalau nanti teman-teman itu ingin bekerja dalam suatu perusahaan, teman-teman akan dianggap, sistem informasinya, IT-nya di sebuah perusahaan atau bisnis. Nah, tidak pernah dalam sisi informasi bisnis itu ada, yang terutama akan memberi dukungan proses dan operasi bisnis. Yang ketiga adalah memberi dukungan bagi pengambilan perusahaan bisnis, dan yang ketiga adalah memberi dukungan dalam strategi untuk keunggulan kompetitif. Jadi, sistem informasi ini adalah menilai peran penting saat ini, di era digital, di era penerjaan yang sama saat ini, di depan hidung berbagai bidang, mempunyai bisnis, edukasi, politik, dan sebagainya. Nah, dalam sistem informasi itu, yang tadi ini kita gambarkan, yang pertama adalah memberi dukungan proses keunggulan bisnis. Yang kedua, gambarnya adalah memberi dukungan bagi pengambilan perusahaan bisnis. Yang terakhir, memberi dukungan dengan strategi untuk keunggulan. Jadi, sistem informasi ini memberikan informasi-informasi keunggulan. dan juga memberikan strategi bagaimana sebuah, misalkan sebuah produk ini jadi NU. Selanjutnya, ada beberapa sistem informasi, jenis-jenis ini. Sebenarnya, dalam sistem informasi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sistem pendukung operasi. Nah, ini yang pertama adalah sistem pendukung operasi. Yang kedua adalah sistem pendukung operasi. Dan yang kedua adalah sistem kerjasama perusahaan. Selanjutnya, ada yang namanya dalam sistem informasi itu ada sistem pendukung manajemen. Jadi, kalau ada sistem operasi itu ada dalam sebuah sistem pendukung operasi. Dan ada sistem pendukung operasi. Jadi, ada pemendalian dan pendukung operasi. Tapi, dalam sistem informasi ada dalam sistem informasi. Yang kedua adalah sistem pendukung ketusan dan juga sistem pendukung. Dan ada sistem pendukung. Dan juga seperti informasi sistem. selanjutnya kita beri lain dalam sistem informasi ada beberapa yang pertama adalah sistem informasi dan sistem juga ada pertemuan nah ini perangkat dari tadi dalam sebuah apa namanya perangkat kerja dari sistem informasi itu ada beberapa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam agar kerja yang pertama adalah tantangan teknologi informasi di gunakan konsep-konsep desa yang keempat dalam proses pembangunan dari aplikasi sistem informasi dan lima tahap dan ini selanjutnya konsep-konsep komponen sistem informasi tadi kita atas di atas ada komponen tadi sistem jadi sebuah sistem informasi itu bisa dikatakan sistem informasi itu ketika memilih komponen-komponen sumber daya manusia SJM atau disebut dengan brainware terus yang itu ada sumber daya hardware atau perangkat kerasnya dan yang ketiga adalah sumber daya software atau perangkat gunanya dan yang keempat adalah sumber data jadi data data awal data asli data yang ada jadi ada data kalau tidak ada data yang bisa dikatakan itu adalah sebuah konsep informasi yang selanjutnya adalah sumber daya jaringan nah ini gambarannya sumber informasi dan produk jadi kalau sumber daya manusia atau SJM tadi kita ini konsep yang sama lagi kita gambaran para pakar jadi ini adalah ini adalah sumber daya atau brandernya orang lain itu para pakar para pakar sistem analis atau dia jadi kita hanya buat software tapi dia juga sistem analisnya terus dia juga sebagai sistem operator sistem jadi para pakarnya ada yang dinamakan pakarnya para pakar jadi sumber SDM atau brander jadi dua para pakar yang juga para pemakai atau user kalau pakar kalau pakar yang analisnya pembuat software dan operator sistem kalau sedangkan untuk pemakai user user itu sebenarnya adalah yang terakhir jadi biasanya operator yang yang di depan itu atau dia yang memakai sebenarnya itu bukan operator secara ini secara sistemnya operator misalkan di contohnya kita sebut minimarket minimarket biasanya sudah ada yang dia menjaga sekaligus operator jadi dia sebagai pemakai air atau user dia tinggal menjalankan yang ada di dalam sistem 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 tiada orang yang menggunakan sistem sistem selanjutnya sebagai hardware itu ada mesin mesin itu tadi kita sebutkan ada komputer monitor video ekstrap atau magnetis printer terus mainboard keyboard dan mainboard terus banyak ada mouse dan lain sebagainya termasuk juga mungkin kamera dan lain media medianya klopitis atau pemilik kertas kertas plastik dan super data sarannya sumber hardware jadi dia awalnya dari software atau dan juga termasuk hardware termasuk pencahatan sakatan atau perintunan selanjutnya adalah prosedur daya sumber daya software itu yang pertama ada program atau prosedur dalam software di dalam program ini program sistem lokasi contohnya adalah program reset program processing program penggajian program mungkin selain penggajian juga bisa data mungkin dari produk dan sebagainya segitu adalah prosedurnya dalam software ini menghadap prosedurnya prosedur entry data ada data bisa tinggal entry terus juga ada perbaikan terus ada juga penelitian cek kalau cek gaji di dalam menu barang di dalam menu barang selanjutnya ada sumber daya data depresi produk data dan pelanggan pergawaian dan praktis kerjaan selanjutnya sumber daya jaringan ini ada media komunikasi pemrosesan terus komunikasi software atau penggajian jaringan selanjutnya disini ada aktivitas sistem informasi jadi aktivitas sistem informasi itu ada beberapa aktivitas menurut semua sistem informasi itu ada lagi tadi di awal sudah saya gambarkan teori nya input sumber data yang betul adalah pemrosesan data menjadi informasi selanjutnya ada produk informasi terus penyanyi daya data informasi dan juga pembelian sistem jadi kalau tidak hanya diproses langsung keluar jadi sistem dalam sistem informasi ini ada yang dalam bagi lalu proses itu bisa juga keluaran atau belum keluar bisa disimpan selanjutnya ini adalah gambaran yang terdiri gambaran kita kasih terlalu indah yang itu sumber dari manusia software ada jaringan atau media komunitas dan juga sumber data ini ada lingkung terus pemrosesan data pemrosesan dalam penyimpanan termasuk output berikutnya gambarnya teknologi ini tidak lagi merupakan pemimpinan terakhir dalam membenuhi strategi tapi merupakan penyebab dan pengerak yang sebenarnya sistem berumasin tidak hanya sebagai serantai teknologi yang mendukung operasi bisnis kelompok kerja dan juga kerjasama perusahaan-perusahaan yang efisi mendukung untuk mendukung penerbangan pesan tetapi dapat juga merubah cara berubah di bisnis untuk pesaing 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 berumasi ini juga membantu membuat strategi untuk pesaing 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 tidak hanya hasil dari pengguna saya juga bisa berpikir atau sekarang ini namanya adalah nah ya selanjutnya teknologi informasi strategis jadi dalam mengatakan jalan-jalan kelaku itu semacam semakin dapat memenaman strategi kompetitif untuk mengatasi perbaiki tindakan yang dikatakan kompetitif yang dikatakan asisten informasi strategis merupakan jaringan kompetitif yang penting sebagai jalan yang berubah dan organisasi dan sebagai investasi penting dalam teknologi yang dapat membantu perusahaan mengadopsi proses strategi dan bisnis yang merupakan memungkinkan jadi untuk merasa ulang atau mengubah diri agar dapat bertahan jadi hidup serta berhasil dalam bisnis yang dinamis dari selanjutnya strategi dan tekanan kompetitif yang bisa dibaca nanti dalam kompetitif itu adalah pemimpinan dalam biaya transferensi inovasi perkembangan dan strategi lain selanjutnya tekanan kompetitif itu ada persengan kata saing antaman para teman-teman guru yang berjari dari tawar pelanggan dan tawar kemasungan selanjutnya itu sebalik dasar penggunaan teknologi informasi dalam bisnis yang pertama biaya yang lebih rendah menggunakan teknologi informasi ini mengurangi secara mendasar biaya proses bisnis gunakan untuk menurunkan biaya pelanggan dan kemasungan eksperienseasinya adalah kembangan berbagai fitur teknologi informasi baru melakukan eksperienseasi protek api di 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 mengurangi keunggulan di 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 sistem informasi IT dalam informasi teknologi ini untuk membangun bisnis yang fokus pada pelanggan perkayasan dalam proses bisnis dan juga membangun perusahaan yang bisa terkenal nah itu bagian telah sistem informasi untuk pengenangan dasar informasi terutama yang kita gambarkan kita contohkan dalam sebuah bisnis baik terima kasih itu saja yang bisa sampaikan semoga bermanfaat akan bisa sampaikan dan teman-teman seperti selain referensi ini juga bisa membaca referensi-referensi yang lain dari saya saya cukupkan sekian kurang lebih nama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih